halo 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 anjir lemes banget oke kali ini mau membahas lagi masalah kamera analog terus yang mau aku bahas adalah dimana tempat beli roll film yang harganya relatif murah atau standar sebenernya sih karena kalau kita bicara masalah roll film atau harga roll film atau beli apapun lah kan tergantung pelapak juga ya mereka mungkin juga beli dari salah satu tempat yang mereka rahasiakan karena mereka gak mau ntar orang-orang gak beli disana karena milihnya yang lebih murah gitu nah kemarin kalau misalnya aku mau jabarin lagi nih tempat beli roll film yang relatif murah yang gak pernah aku beli ya yang pernah aku coba untuk beli adalah yang pertama itu kemarin Koyo Pasar disitu aku kayak gak tau kenapa ngeliat ada beberapa elemen roll film yang kayak harganya jauh di bawah dari pasaran gitu misalnya Kodak Pro Emax kemarin yang aku beli yang namanya yang ini yang di dalam ini pokoknya kemarin itu aku ngeliat di pasaran di toko roll film yang lain tuh yang harganya Rp110.000 Rp120.000 cuman ketika di Koyo Pasar ini aku belinya kayak sekitar di harga Rp95.000 gitu loh maksudnya aku gak tau mungkin Koyo Pasar nyetak dari harga yang murah ya yang sebelum-sebelinya Rp95.000 cuman ada beberapa ada ada yang jual di Rp95.000 sih cuman kemarin aku mau beli di toko itu cuma kayak sayang aja beli di beberapa toko yang berbeda sedangkan aku butuhnya kayak dia selisih Rp4.000 doang kayaknya lebih bagus beli di Koyo Pasar deh gitu sebenernya ada banyak banget sih toko yang jual roll film dengan harga yang murah gitu yang pertama tadi Koyo Pasar ini ya yang ini contohnya nih ini aku gak di sponsorin gak di apa-apain Koyo Pasar nih ya di Jogja juga kayaknya dia jualnya jadi kayak pas aja buat aku gitu cuman aku juga bakal beli di beberapa toko yang lain sih yang pertama Koyo Pasar yang kedua nanti ada analog gue analog gue analog gue lah antar aku kasih gambarnya ya karena apa gak lupa namanya disitu juga agak murah kemarin aku mau beli roll film disitu karena ada beberapa roll film yang Kodak Ultramax apa ya dia lebih murah Rp10.000 dari toko-toko yang lain cuman selisihnya kayak ya Rp10.000-Rp20.000 sih sebenernya cuman untuk aku pribadi kayak ya lumayan selisih harga segitu menurutku terus analog gue itu ada beberapa dia juga jual kamera sih terus dia juga sering bikin exhibition gitu di Instagram kalo misalnya kamu nge-post foto gitu terus kamu tag ke dia nanti dia bakal milih tuh tiap minggunya dia bakal ngasih roll film jadi bagus aja gitu dia kayak mendukung orang-orang buat main kamera analog itu yang kedua yang ketiga seperti biasa ya Sub Enfilm Sub Enfilm tuh kayak jawaranya roll pemain analog di Indonesia kayaknya yang punya Tompi kalo gak salah itu dia masih nyetok banyak banget roll film tapi harganya bersaing sih agak tinggi juga harga-harga roll film disana cuman disana lebih lengkap kayak apapun lu kalau mau roll film tuh ada yang masih terjual ya kayak Kone Steel, Kodak Pro, Ultra Kodak Lektacrom gitu-gitu yang bahkan film-film mahal tuh dia ada gitu, itu sepen film tuh ya kalo kamu punya uang lebih dan pengen explore banyak roll film ya disitu salah satu rekomendasiku sih terus yang keempat ada Morning Jane Stop Morning Jane Stop disitu dia jual beberapa roll film juga cuman mereka lebih mengutamakan kayak roll film bikinannya dia kayak Cira Film Sunday Morning gitu-gitu itu nanti mungkin aku juga akan beli yang bakal aku review disini juga cuman kapan-kapan karena roll filmku masih banyak dan aku juga gak tau mau motretnya kapan jadi sayang kalo aku beli roll film banyak cuman gak aku pake aku give in give away juga kayak ntar dulu deh ya itu yang selanjutnya nanti ada anak analog di anak analog tuh dia juga bikin Boein cuman selain Boein tuh dia juga gak gak perlu jual itu dia juga kadang nyetok Fuji Color Kodak Color Plus Kodak Gold dan lain-lain terus dia kayak pernah jual Fuji Eterna juga aku suka Fuji Eterna sih mungkin besok akan beli lagi itu anak analog terus yang selanjutnya ada Bersoreria dia juga jual roll film juga beberapa roll film ya pasaran juga cuman dia sempet bikin kayak biru film kayak beberapa roll film juga cuman sebenernya beberapa roll film yang dia buat itu dari Kodak Kodak Vision ya kemudian dibikin merk gitu beda sama Morning Jane Shop yang berkolaborasi sama toko film Depok yang dia tuh bikin cuman dia ngilangin remjetnya dulu gitu jadi kamu bisa jadi itu prosesnya awalnya ECN2 bisa di cross ke CMH1 gitu jadi lebih enteng terus selanjutnya ada toko film Depok itu yang berkolaborasi sama Morning Jane Shop yang dia bikin roll film Shira Film sama Sunday Morning gitu itu yang selanjutnya itu toko film Depok ada beberapa roll film ada beberapa kamera juga terus selanjutnya kemarin ada ada satu lagi sebenernya dia bikin roll film Livi mungkin modelnya kayak Shira Film gitu-gitu ntar aku kasih screenshotnya dia juga bikin beberapa roll film juga dia juga roll film macam-macam gitu lagi explore lah bahasanya gitu-gitu terus ada banyak sebenernya sih kalau kamu mau nyari di Tokopedia terus kamu cari roll film gitu masih akan ada banyak yang jual tinggal kamu short termurah juga akan muncul beberapa roll film dengan harga yang sangat murah yang mungkin bisa kamu beli dengan sesuka hati gitu terus sebenernya ada banyak juga mungkin kamu cek aja deh di hashtag 35mm atau apapun ntar di pelatak situ akan ada banyak penjual kamera yang ntar kamu nggak secara kebetulan atau nggak kamu akan menemuin penjual roll film expirate gitu-gitu yang mungkin kamu cari juga aku juga sering kayak gak sengaja eh dia jual roll film expirate cuman agak riskan juga karena hasil roll film expirate kan abu-abu ya maksudnya kita nggak tahu penyimpannya seperti apa gambling aja gitu masih banyak banget sih cuman yang paling gampang itu tadi sih di Tokopedia kamu ketik roll film akan muncul cuma-cuma tetap harus milih-milih ya jangan kayak kemudian nggak ada semacam apa ya exposure yang bagus dari pembelinya kemudian kamu beli takutnya ada yang nipu-nipu gitu ya selektif lah bahasanya gitu mungkin gitu aja dari aku terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati